Bergerak cepatnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dibandingkan nasional ini membuat inflasi Jabar pun diprediksi akan lebih tinggi dibandingkan nasional. Meski begitu kantor perwakilan Jawa Barat Bank Indonesia pun memprediksi inflasi Jabar tahun ini tidak lebih dari 3,51 persen dengan perhitungan inflasi pada Desember hingga Minggu ketiga mencapai 0,20 persen. Pada tahun 2019 hingga pertengahan Desember, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat sudah di atas 5,1 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan nasional yang diprediksi hanya mencapai 5,1 persen. Namun hal tersebut menyebabkan inflasi di Jawa Barat lebih tinggi dari nasional yang diprediksi mencapai 3,1 persen. Berdasarkan data BPS hingga November, inflasi Jawa Barat mencapai 3,42 persen. Berdasarkan survei pemantauan harga, BI pun menyatakan hingga Minggu ketiga Desember, inflasi Jawa Barat mencapai 0,20-an. Menurut Kepala Divisi Advisori dan Keuangan Bank Indonesia Jawa Barat Taufik Saleh, tekanan inflasi yang cukup tinggi terjadi di kota Bogor, Bekasi, Bandung, dan Depok. Sedangkan penyebab inflasi tertinggi berasal dari bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Karenanya pihak yang berharap pedagang tidak mengekspektasikan kenaikan harga sembako terlalu tinggi agar inflasi dapat terkendali. Sampai dengan data November kemarin, inflasi Jawa Barat sudah mencapai 3,42 persen. Secara rapor oke lah, sudah masuk agaknya 3,5 persen, Jawa Barat mencapai 3,42 persen di November, yang saya kira sudah pencapaian yang cukup baik. Selain itu, peningkatan inflasi pun didorong oleh kepadatan arus kendaraan. Kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat pun menargetkan, tahun 2020, inflasi Jawa Barat mencapai 3 plus minus 1 persen.